Terima kasih. Wah, mumpung lagi dia ajang Festival Danau Toba yang dipusatkan di lapangan sisi Ngamang Raja, saya mau selfie dulu ah. Festival Danau Toba tahun ini dipusatkan di Balige, salah satu kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Yap, danau terbesar di Indonesia ini dikelilingi oleh tujuh kabupaten pemirsa. Nah, salah satu agenda Festival Danau Toba adalah Lomba Solu Bolon atau Balapan Perahu. Nah, Solu Bolon biasanya dulu cuma sebagai alat transportasi orang Samosir untuk menyeberang, sekarang untuk melestarikannya, dibuat perlombaan. Kita lihat seluruhannya. Solu Bolon atau yang biasa disebut Sampan Batak dulunya jadi sarana angkutan masyarakat Samosir untuk mengarungi Danau Toba. Setiap Sampan berisi 22 orang yang terdiri dari 20 pendayung, satu skipper atau pengarah Sampan, dan satu penabuh gendang. Biar semangat. Mumpung perlombaan belum dimulai, saya mau mencoba sensasi mendayung Solu Bolon. Wah, ternyata susah. Untuk menang, tim harus menjaga kekompakan dan kekuatan saat mendayung. Meskipun tugas skipper dan penabuh gendang sepintas mudah, tapi mereka bertanggung jawab atas irama, laju, dan arah Sampan. Hmm, sepertinya saya harus pindah Sampan nih, karena mereka harus gerak blomba. Karena saya perumpang gelap, saya diusir. Sorry, Bang ya. Oke, satu, dua, tiga. Empat tim saling aduk cepat untuk menuju garis kinis. Tujuannya untuk berdagang, bahkan merebut daerah kekuasaan alias berperang. Makanya pemembahan ini sengaja digelar untuk melestarikan Sampan Batas, biar nggak kalah dengan gondola di kota Venezia, Italia. Kelater kan, semuanya. Tapi sayang, saya nggak bisa ikutkan. Cuma lumayan lah, tadi udah coba dayung, udah udah panasan. Wah, ternyata tim Angka Sakura 2 yang saya rejokin tadi saat pemanasan, berhasil jadi jawara. Ayo. Pak, itu lagi lomba itu, Pak. Jangan dayung dulu. Ayo, Pak, itu kejar, Pak. Aduh, gimana? Gimana mau kejar? Patah, loh. Gimana terdampar, aduh. Setelah puas mengikuti pelombaan Solubolon adalah gini, upacara kebudayaan khas Batak yang sayang untuk dilewatkan. Sekarang diadakan acara yang namanya Mangalahat Horbo, itu adalah suatu persembahan, suatu kerbau yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Mangalahat Horbo bisa juga diartikan sebagai pengorbanan hewan kerbau untuk dipersembahkan kepada mula jadi nabolon atau pencipta segala sesuatu. Saat kerbau ditambatkan di pohon, diiringi tarian tortor dan gondang Batak. Dulu, upacara ini dilakukan untuk mengawali orang Batak saat akan turun ke sawah agar tanahnya subur, ternaknya banyak dan petaninya makmur. Ikutan menortor, yuk. Uh, lihat. Tidak cuma saya. Bule-bule juga semangat menortor. Hei, ternyata spageti sudah ada lama di Indonesia. Tepatnya di Tanah Batak. Betul, Lenong, ya? Betul. Ini namanya mie goma. Oke, kita langsung saja masak ini, dong. Kita masuk. Oke, pertama kita rebus dulu lidi-lidi ini ya. Diamkan selama 15 sampai 20 menit. Selagi mie direbus, kita buat bumbunya yuk. Haluskan cabai merah, kemiri, lalu bawang putih. Selanjutnya masukkan jahe dan andaliman. Ulek terus sampai halus. Nah, yang terakhir ini namanya andaliman. Itu bumbu wajib bagi masakan Batak, ya? Karena ini memikir rasa pedas, bisa dibilang merica Batak. Punya antioksidan yang dapat membersihkan racun-racun dalam tubuh. Nah, mie sudah bisa diangkat nih, pemirsa. Oke, sekarang peras kelapa parut untuk diambil santannya. Tumis bumbu halus hingga harumnya menggelitik hidung. Masukkan udang segar, lalu santan ke dalam wajan. Aduk hingga rata dan masak selama 30 menit hingga santan dan bumbu meresap sempurna. Biar ada sensasi segar, masukkan potongan daun bawang, ya? Mie goma khas Batak siap, kita santap. Nah, macam inilah spagetti ala Batak, ya? Iya. Langsung aja kita cobain, ya? Oke. Oke, selamat makan, pemirsa. Saking nikmatnya, lidah saya seperti menari tortor. Lembutnya mie goma, tambah sedap dengan racun-racun bumbu dari santan ini. Pokoknya belum sah pergi ke Sumatera Utara kalau belum makan, nih goma. Racikan sederhana, rasanya Nusantara. Bagaimana dia punya rasa? Tau boboa. Tau boboa. Tau boboa. Terima kasih sudah menonton!